Pemirsa pneumonia menjadi salah satu penyakit yang paling banyak menyerang jemaah haji di Tanah Suci. Hingga saat ini jemaah haji terus diimbau untuk menjaga kesehatan agar dapat mengikuti puncak haji di Arafah. Jurnalis Metro TV, Renggi Putri Makan melaporkan informasi selengkapnya dari Mekah Arab Saudi. Renggi, upaya apa saja yang dilakukan untuk menjaga kesehatan terutama bagi para jemaah lansia? Fitri, berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan kesehatan jemaah haji lansia dan jemaah haji resiko tinggi tetap terjaga di musim haji tahun ini. Salah satunya beberapa saat yang lalu saya sempat berkunjung ke sektor 9 di mana ada kunjungan dari tim klinik kesehatan haji Indonesia dari Poli Risti atau Poli Resiko Tinggi yang melakukan pemeriksaan perdana atau kunjungan ke sektor 9 untuk memeriksa kesehatan jemaah resiko tinggi yang ada di sektor 9. Tercatat ada 25 jemaah dengan resiko tinggi yang berada di sektor 9 dan mayoritas mereka menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit dalam. Nantinya jika memang diperlukan penanganan lebih lanjut maka dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Poli Risti akan dirujuk ke klinik kesehatan haji Indonesia dan jika masih memerlukan penindakan lebih lanjut maka pasien resiko tinggi akan dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Dari informasi yang kami terima kunjungan Poli Risti ini akan terus dilakukan di tiap-tiap sektor total akan ada 11 sektor yang mendapat kunjungan Poli Risti untuk memastikan kesehatan jemaah resiko tinggi khususnya jemaah lansia siap menghadapi puncak haji mendatang dan berikut pernyataan Kepala KKH dasar Mekah, Eni Nuryanti Ini saya cerita terlebih dari TKH untuk menさ어를 memberikan penyakit jantung, paru, dan penyakit dalam. Kita berikan tool kepada TKH untuk men-scoring dari penyakit jantungnya, paru, dan penyakit dalam. Dari hasil screeningnya itu, TKH akan menajukan ke sektor, ke TEMS, jamaah, mana yang akan diajukan di periksa pulang atau periksa di poliriski ini. Harapannya dengan kita men-screening pulang jamaah yang dengan resiko penyakit berat ini, jamaah dengan komoditas ini akan tetap istitoah. Jadi ini kita harapannya jamaah, istitoahnya tetap istitoah. Jadi nanti bisa melakukan ibadah haji. Renji, lalu berapa jemaah kedatangan jemaah haji di Tanah Suci hingga hari ini? Fitri, ada 13 skoter yang rencananya akan tiba bertahap di Bandara Jeddah dengan total sekitar 5.200 jemaah haji Indonesia yang akan mendarat di Bandara Jeddah hari ini. Dan saat ini ada ratusan ribu jemaah haji Indonesia yang sudah berada di Mekah dan mereka diimbau untuk tidak melakukan umroh suna berkali-kali guna menjaga kesehatan menyambut puncak haji pada Juni mendatang. Fitri? Baik, terima kasih. Renji Putrimah melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi.